Intro Bismillahirrahmanirrahim Silahkan pak, tentang diistinjak tadi ya Ayo, siapa yang mau bertanya? Ada? 5 menit nih, udah mau jam 7 Silahkan pak Bapak Kutalimbaru Saya sebut Kutalimbarunya Namanya gak tau saya kan? Silahkan pak Saya pak, Jul Ghibli, siapa? Ya Apanya gak dimakan direbus Pisangnya atau daunnya? Kalau saya bawa pakai daunnya, tak masalah Jangan saya bawa pakai pisangnya Begaduh pak, pisang-jumpah pisang Kalau kayak gitu pak, mau cebok pakai apa kita? Yang bisa langsung dimakan Artinya boleh cebok pakai daun yang Apa namanya? Yang daunnya itu harus direbus Buahnya itu harus direbus dulu Gitu kan pak? Gak boleh langsung dimakan Gimana kalau kita tetap berada di pohon Sekitaran pohon rambutan semua pak? Ada orang ngerbus rambutan baru dimakan Apa? Artinya Tak ada dalil yang mengatakan itu Ya pak? Yang disuruh dalilnya ada Daun itu tidak kasar Daun itu tidak berbahaya Dan daun itu tidak bahan makanan Apa daun bahan makanan? Daun ubi Genjer Kangkung Daun kates Ya pak? Lagi pula kalau cebok pakai daun ubi kecil-kecil Amat Daun pisang Ya pak? Ada orang Makan daun pisang Kalau daun pisang untuk bungkus lemet Bukan berarti daun pisang bahan makanan Begitu Ya pak? Masa apa? Nomis daun pisang Tak ada orang nomis daun pisang Ada saja Nomis kangkung ya Jadi tak ada dalil pak Ya Maka itu tadi Islam ini kan memang luar biasa pak ya Yang penting Tidak mudorot disitu Ada lagi pak? Kira-kira ada? Silahkan Pak Ini kutalim baru udah nih Kecamatan Sunggal lah mana? Bicara Kecamatan Sunggal banyak nih Silahkan pak Ya kalau kita yakin air itu bersih Laksanakan Ya pak? Jangan pula kita berpikir Mau cebok Nanti kecipratan pula Sama orang yang udah pernah ini Mau kapan kita ceboknya? Yakin aja udah Ya pak? Bismillah Yang penting kita tengok air itu bersih Udah Tidak air mutan najis Airnya Airnya Suci lagi mensucikan Ya Karena bagian air itu macam pak Ada air suci Tapi tak boleh gunakan untuk bersuci T manis Suci Betul pak? Suci gak airnya? Suci Tapi jangan pernah bapak Coba-coba untuk bersuci Tidak ada air Adanya air teh manis Malam sesak kencing Cebok pakai teh manis Hmm Aduh Saya takut besok pagi Udah gak utuh tuh pak Kelong Suci dia Tapi jangan coba untuk bersuci Air kopi Suci Jangan coba untuk cebok Ya Jadi yang jadi patokan Air itu suci Bagaimana kalau kita mau tahu Kita gak nungguin Kurang kerjaan Kalian nungguin air Ya kan Kalau kita tengok air itu bersih Ya pak Tidak kita lihat ada najis di dalamnya Udah yakin aja Udah Ya pak Pak nanti terciprat gini Ya cemana kita meyakinkan itu terciprat Apa enggak Yang menyebabkan air itu bernajis Berubah baunya Berubah warnanya Atau kalau bapak memang meyakin betul Curpilah Nah Tau enggak Kata Ustaz Endro Rasain Tapi saya rasa Tak perlu sampai kayak gitu Ya kan pak Sudah Saya yang kepingin nih Tentang cebok tadi Sudah paham belum Paham pak ya Diurut Ya pak Minimal tiga kali Sampai betul bersih Baru di cebok Itu untuk buang air kecil Buang air besar Jari masuk Ke dalam lubang dubur Kalau yang belum coba Ini harus coba pak Harus betul-betul diistikomahkan Karena ini perintah nabi Dalam urusan istinjak Terang saya katakan ini pak Jangan pernah sepilihkan ini Karena saya yakin pak Tak pernah ada orang puasa cebok Kok tadi buang air kecil Buang air besar Kenapa tak cebok puasa Mak Tahankannya Ya pak Lebih berdosa Hati-hati Ada lagi pak Tentang istinjak kita ini Sangat penting Kalau tak banyak yang tanya Saya yakin betul-betul paham Kalau paham Tinggal ngelaksanakan Ya pak ya Karena ini penting Setiap hari Saya suka Kalau pak sugeng tau nih Kajian saya Dimana saja saya serama Saya yang berhubungan Dengan hari-hari Tiap hari orang Laksanakan pak Nanti udah paham kita Tentang istinjak Mandi Ada gak tiap hari kita Gak mandi pak Mandi Bagaimana mandi kita Bisa mandi sunnah Mandi yang berkah Mandi yang betul-betul Membawa kita lebih sehat Bukan asal basah Ya kan pak Baru berwudu Bagaimana anggota wudu Yang disebut oleh Allah Dalam Al-Quran Bisa menjadi sumber sehat Sumber kekuatan Sumber masuknya iman Kedalam diri kita Ini perlu nyampi pak Ya kan pak Penting gak Penting gak Penting Maaf Jangan pernah anggap Kajian ini Kajian basi Kajian lama Allah ustad Maaf pak ya Saya sering serama Ketempat orang yang Yang merasa Tinggi-tinggi ilmunya Saya tes istinjak Yang paling dasar Masih banyak yang berselamat Itu tadi Islam itu tak perlu Yang tinggi-tinggi Yang penting fakta Kita bisa merasakan Manfaat Dari ibadah Yang kita kerjakan Itu yang luar biasa Ya pak ya Insyaallah Hei ada lagi Silahkan pak Nah ini kan karena laki semua Saya ceritakan Laki Oh boleh Mantap Ya kan pak Ini kan udah otomatis Jongkok ya kan pak Itu agak dimasukkan Jarinya sikit Ya kan pak Untuk cebok Buang air kecil Masukkan jarinya sikit Jangan ke dalam kali Pak ya Sikit aja Cebok kan Betul-betul bersih Ya pak Karena Pak ustad Kalau laki tadi diurut Perempuan apa yang diurut Tak ada Tak ada diurut-urut Masukkan sikit Sudah Sudah bersih dia Baru Cuman tetap mendehem tadi ya Mendehem tiga kali Baru Dimasukkan jari Ke tempat buang air kecilnya Kemudian cara buang air besarnya Ceboknya tetap sama pak Ya Dimasukkan Cuman bedanya itu saja tadi Kalau laki tadi dia diurut Kalau perempuan dimasukkan sedikit Untuk membersihkan sisa air kencing Di dalam Tempat buang air kecil tadi Iya Jari tengah Luar biasa Memang hadisnya jari tengah Kalau gak ada jari tengah Jari ini pun boleh Ya pak Sekali Karena ada pak Saya tengok jarinya cuman tiga Ada Luar biasa Baik Ada lagi pak Silakan Mana boleh ustad nanya ustad Ini ngetest Ini nampaknya Silakan Sorbannya seram Nah puasa Puasa Iya Karena itu tetap sunnah Ya Tujuannya kan cebok Ya kan Yang membatalkan kan Kalau kita masukkan ke dalam mulut Amp Ya kan Kemudian membatalkan Memasukkan untuk tujuan menikmati Entah ada orang cewek Tujuannya untuk membersihkan Lah basah ustad Tak masalah Ya Pak ustad katanya Masukkan sesuatu ke dalam lubang Bagian tubuh Batal Gatel kali di dalam hidung Kita mungkin gak kita ambil Nah Kalau tujuannya untuk betul-betul menyehatkan Tak masalah Pak ustad Ada duri nyangkut di dalam Apa namanya Telak kita ini Ketika kita puasa Boleh kita ambil Silakan Kalau mudah-mudah Ya kan Jangan ngambil Nah dalamnya ayam Nah itu tak boleh Jadi Islam itu penyesuaian Oke bro Entah Ya betul Perlu ditanya itu pak Nah siap Ada lagi Ada lagi Mana Johar nih Apa mana Sengkol mana Sengkol Orang Sengkol depannya pesantren nih Pandi-pandu Ayo Tanya ada lagi pak Nah Sudah cukup Lewat dikit Kata pak Sugeng Sudah lewat dikit Sudah boleh itu Sudah pak Pas A Silahkan pak Ades A Silahkan pak Ades Ya Ya Yang saya bertanya Saya tanya Sumpah Kita Di terminal Ini di Apa ya Di Oh bandara Oh iya 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 betul Memperitnya keluar pak Asya Allah Kalau tubuh kita Atau pakaian yang kita gunakan Ini bernajis Pak Aris langsung praktek Luar biasa Yang apa langsung praktek Ngerasai semana sih diurut Jadi tetap Kalau syarat Sahnya solat itu Bersih badan dan pakaian Dari hadas Maupun najis Kayaknya itu gak ada ruksoh ya ustad Gak ada tawaran Makanya saat kita beristinjak Itu harus yakin kita betul-betul bersih Makanya disuruh diurut tadi Sampai betul-betul Dan ngurutnya itu Peng betul-betul dalam keadaan kita sudah yakin Selesai Ya Jangan lagi keluar diurut-urut Apa lagi obatnya Obat apa Miksagrip Obat abid Obat abid Ngecek kado kan Yang tak pikir obat Diobat abid Obat abid Jadi Pak Kades Tetap syarat sah solat itu Diutamakan Bersih badan Dan pakaian Dari hadas dan najis Itu pakem udah Gak boleh ditawar-tawar Alah Pak Kena sikit ceret aja Batal Solat Gak sah solat Maka kalau kita yang bijaksana Kemana pun tetap sediakan Ganti Itu tadi Ya Pak Ya karena kita gak tau kan Kondisi tubuh kita kan Pak Tetap kemana pun bawa ganti Ada yang tanya Pak Pak Ustadz Saya yakin yang keluar hanya angin Apa yang membuatmu yakin Ya karena merasa angin tok Udah dicek belum Karena ada yang merasa keluar angin Tulurnya dikowo Pak Sehingga nampak barang bukti Kalau udah itu Wajib cebok Tidak ada cerita Kalau kita yakin hanya angin doang Silahkan tak masalah Cuman kalau orang yang sudah mantap fikir Kajian fikirnya Pak Buang angin Dia tidak mantap rasanya Kalau tidak cebok Itu tadi Tapi tetap Maka ya itu tadi kan Balik lagi Islam itu kan selalu mengajarkan Tentang kesehatan dan kebaikan Untuk Apa namanya Kesehatan manusia itu sendiri Pak Tapi ya lagi-lagi kan Banyak negara-negara Yang saya katakan Tidak paham Dengan itu Cobalah Model Tempat kencing di mal Atau di apa Itu kan gaya-gaya barat Yang ditiru kan Berdiri Ya Modelnya apa Nyeta Pak Bapak tahu nyeta Nyetatar Bingung kan Gantian Gantian Padahal kalau mengikut Islam Ya Pak Lebih bagus gunakan misi dong Pakai sekat-sekat Ya Karena memang Jongkok itu jauh lebih memberikan Manfaat kesehatan Ya Pak Dan Kalau posisi gini Pak Apa kita jamin itu Tidak muncret Tidak nyiprat Bisa Maka saya Pak Kalau yang dapat tempat-tempat Yang kayak gitu Ya bagus saya cari Bagaimana caranya Supaya saya bisa dapat WC Kamar mandi Ya Alhamdulillah Pak Di bandara Kayak di Kuala Namu aja Ada Kalau kita mau cari Yang kamar mandi Ada Ya Itu dia tadi Bahan Allah Sudah paham Pak Tapi tetap ya Yang utama Adalah menjaga Kebersihan Pakaian dan badan Dari hadas dan najis Insya Allah Nanti kajian sholat Ini akan kita bedah tuntas Pak Akan kita bedah tuntas Tunggu depan Tunggu depan Cocok Ustaz Tendro Baik ada lagi Silahkan Pak Mana tadi Ah silahkan Pak Masya Allah Pertanyaannya satu Pak TG gak Tenggedandol Kalau maaf ini ya Islam itu kan Bo'istu liutam Mima karimal akhlak Akhlak kita Pak Ambil contoh saya Bapak pedih gak Jumpain Pak Kades Pake sarung Gak pake sempak Assalamualaikum Pak Kades Iya ini Saya ambil contoh Gitu lah Pak Pedih gak Pak Pedih gak Artinya mohon maaf Pak Kita menghadap manusia Bisa sopan Sesopan-sopannya Saya banyak tes tuh Pak Diundang Pak Kades Ada warga yang diundang Pak Kades Itu cari pakaian yang paling rapi Sopan sesopan-sopannya Ngadep Kades Maaf Manusia loh Iya kan Pak Kenapa kita menghadap Yang menciptakan manusia Tidak tampil Sesopan-sesopan-sopannya Gitu loh Memang ketika kajian Menutup aurat Kita tengok Nutup aurat Selesai Iya Pak Pak Pake celana bonggol Iya Pak Pak Pake celana bonggol nih Lewat lutut Pake kaos Eh pake singlet Gak nampak tuh udel Sah gak sholat Sah Sopannya tuh dimana Akhlak kita tuh dimana Begitu Iya kan Artinya Kajian menutup aurat Itu harus betul-betul Kafah Iya sopan lah kita Ini etika loh Pak Etika kita kepada Allah Akhlak kita kepada Allah Jelas Pak ya Jadi yang saya Mau sampaikan disini Bukan perkara Sah Atau tidaknya Kalau Bapak itu tadi Saya contohkan Bapak cuman Pake sarung doang Pak Ini Bapak pake sarung nih Bapak ikat Macem kemben Gini Pak Sah gak sholat Sah Itu nutup aurat Pertanyaannya Ada etikanya enggak Ada sopannya enggak Kecuali Dalam keadaan darurat Ya Pak Sama sekali Bapak Udah tak ada lagi sempa Ya Pak Sama sekali Itu darurat Ya Pak ya Baru Tak jadi masalah Kalau Islam Udah keadaan darurat Apa boleh buat Karena ada satu jemaah Ya Pak Di masa Nabi pulang Setiap sholat langsung pulang Setiap sholat langsung pulang Rasulullah negur Kenapa kau sombong kali Setiap sholat tak pernah mau pulang Tak pernah mau doa bareng Apa katanya Sarung di rumahku Cuman satu ya Rasulullah Aku pulang cepat Karena mau gantian Istriku juga Mau sholat di rumah Sedih Rasulullah Keadaan Ya Pak Tapi saya yakin Tak ada lah orang Tak punya sempa Sedap Ini saya seneng ya Pak Kadeh Cerama di Sunggal Kutalimbaru ini Sedap-sedap Pertanyaannya Sempa Ada lagi Pak Ada lagi silahkan Silahkan Pak Mantapnya Ya Yang jadi jaminan Tisunya itu bersih apa enggak Ya kan Memang tidak ada disebut dalam hadis Ya kan Hanya saja Tisu itu kan pakai proses kimia Pakai proses pabrik Dan yang dibuat Bahan dasarnya apa Hah Bahan dasar tisu apa Tahu enggak kita Kalau kita yakin Bahan dasarnya itu suci Kalau kita yakin Yang digunakan itu Bahannya betul-betul bersih Pakai Kalau kita tak yakin Maaf Ya Maka hasil survei saya Ini fakta Pak Kebanyakan perempuan Yang terkena Kanker cervix Itu gara-gara Seringnya cebok Pakai tisu Jadi penyebab kanker Nah itu Maka Islam tak nyebut itu Walaupun di zaman dulu Belum ada Pak Tapi Rasulullah kan Jauh lebih tahu Nah maka kalau kita yakin Karena tidak ada dalil yang mengharamkan Dan juga tidak ada dalil yang membolehkan itu Ya Tapi kalau dalam keadaan darurat Kita yakin itu bersih Dan memang ada di sekitar kita Hanya tisu Gunakan Kalau sudah hukum darurat Tak jadi masalah Maaf Hukum darurat Tak ada tisu Tak ada Apa namanya Tak ada Daun Kita sesak kencing Di kamar mandi itu Cuman ada dinding Dinding pakai Pak Kalau darurat 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 Ceritanya Sekali Dua kali Kalau cerita darurat Paham Pak ya Ayo ada lagi Yang di luar lah Ayo Ada Pak Yang di luar Pak Paham ya Insya Allah Kalau sudah paham Praktek nih Insya Allah Karena Sudah banyak nih Saya tengok yang mau langsung praktek Sudah pada sesak kencing Praktekin Pak Luar biasa kita ngerasakan Iya ya Lebih enak ya Lebih ini gitu ya Insya Allah Praktekkan Tanya Pak Aris Pak Aris sudah praktek Lebih enak kan Pak Enggak Ilmu Islam Enggak ada yang noko Pak Praktek betul Iya Iya kan Yang noko kan Yang di atas-atas sana Pening gitu Sampai jumpa 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 Terima kasih.